Perbaikan sejumlah jalan di Provinsi Jambi akan diambil alih pemerintah pusat, terutama jalan logistik dan produksi. Hal ini diunggapkan Presiden RI Joko Widodo saat meninjau perbaikan jalan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Morjambi. Selain meninjau harga bahan pokok di pasar tradisional di Kota Jambi dalam kunjungannya di Provinsi Jambi, Presiden RI Indonesia Joko Widodo juga menyempatkan untuk meninjau proses perbaikan jalan di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Morjambi selasa siang. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa di Provinsi Jambi, jalan kabupaten ada 10.000 km, yang rusak sekitar 4.000, jalan provinsi ada 1.030 km, yang rusak sekitar 250 km, jalan nasional ada 1.300 km, yang rusak sekitar 130 km. Jokowi mengatakan sejumlah jalan perbaikannya akan diambil alih pemerintah pusat, terutama jalan untuk logistik dan jalan produksi. Ia menegaskan perbaikan akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Bilih bulan Agustus, yang ini yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi, ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali, sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu. Dan ini, perusahaan sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di Provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan. Karena menyangkut jalan produksi dan dikonfirmasi, Bapak Grup, Bapak Upati, semuanya. Dan kita, yang paling penting adalah langkah perbaikan yang harus secepatnya dilakukan.